Intro Ribuan orang nampak memadati area depan gerbang barat kantor kepatian daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi panggung terbuka Festival Kebudayaan Yogyakarta 2022 dengan sorotan lampu di sisi kanan dan kiri yang membuat suasana semakin semarak Tema besar yang diambil dalam gelaran FKY 2022 kali ini tidak lagi berkonsep panggung terpusat namun tersebar di berbagai tempat di seluruh kabupaten dan kota sedaerah istimewa Yogyakarta yang dimulai pada 13 September hingga 25 September 2022 mendatang Ada pun rangkaian acaranya terdiri dari berbagai tarian tradisional se-DIY seperti Keteogleng Kalasan, Satrio Piningit dari Kulonprogo, Sarkem Percussion, Jatilan hingga Tari Serandul Tari Serandul termasuk jenis drama tari yang didasarkan pada kearifan lokal masyarakat setempat Tari Serandul berasal dari kata pateng serendul yang berarti campur aduk yang biasanya menceritakan mengenai cerita rakyat dan kisah tokoh serta melambangkan kegembiraan Penampilan Tari Serandul dari Kota Gede ini membuat Ketua Serandul Purba Budaya Kota Gede Yogyakarta mengaku senang karena kesenian tarian serandul kini dilibatkan dalam festival bergensi tersebut Tarian serandul tadi itu terdiri dari gebiar-gebiar itu yang mengandung makna suasana itu supaya segar gemibir-gebiar terus yang kedua simbok-simbok itu suatu apa ya di dalam suatu rumah tage itu kan ada tembung simbok ya itu anaknya itu nembung simboknya simbok ala simbok namun jalo ketan ya tapi itu cuma untuk tembang kasrandul terus yang ketiga ada simakrama itu yang juga maknanya simakrama lalu yang ke-4 yongka yongki yongka yongki itu ya cuma kayak itu variasi dari suatu serandul dahulu dari nenek moyang yang generasi terdahulu Oh yang mandung-mandung itu paman-paman-paman itu selaksananya segera gembira seperti yang pertama kali gebiar-gebiar juga mana-mana gembira pihaknya menambahkan tarian serandul di setiap daerah di provinsi DIY memiliki versi dan maknanya masing-masing namun meski begitu semuanya memiliki unsur pesan moral yang baik dengan adanya festival ini diharapkan dapat menarik mint wisatawan untuk berkumpul Yogyakarta serta generasi muda untuk bisa melestarikan tarian tradisional khususnya taris randul dari Yogyakarta Olivia Rianjani Adi TV